Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Ikuti istilah ma'azni Allah wa'ayakum para pemeriksa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali Di program kesayangan kita live interaktif meneladani ahlak Rasulullah SAW Bersama pematiri guru kita Al-Ustadz Dr. Sufian Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala Yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Salam dan salam semoga tersampaikan kepada suri toleran kita Nabi Muhammad SAW Beserta para keluarganya, para sahabat, dan juga para pengikutan yang setia hingga hari kiamat nanti Ikuti istilah para pengikutan Fatwa TV dimanapun Anda berada kami informasikan juga kepada Anda Untuk live interaktif ini kami dirilai oleh beberapa session radio Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolingo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gemak FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen kami ucapkan jeziah kumulahu khairan Dan Alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Sufian Baswedan MA, Hafizahullah Ta'ala Langsung dari studio Fatwa TV di Solo, Jawa Tengah, dan mari kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Ahlan Ustadz, Alhamdulillah, sehat, warakallahu fikum Afiqbaratullah Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, warakallahu fikum Alhamdulillah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi Silahkan jika Anda ingin majukan ke pertanyaan kepada Ustadz Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021-21-23-2333 Dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya Dan kepada Ustadz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk Kita bacakan pertanyaan Dari Widya di Jakarta Pusat Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, saya berusaha untuk berpegang teguh pada sunnah Meniti jalan salafus soleh, namun mendapat kecaman keras dari orang tua Orang tua merasa tersakiti karena anak tidak mengikuti cara beliau dalam beragama Orang tua menangis dan sakit Saudara-saudara pun turut mengancam anak Semua meninggalkan anak Anak bertanya di dalam hati Benarkah jalannya anak tempuh? Anak takut jika Allah pun tidak riduh kepada anak Anak khawatir jika jalan ini ternyata keliru Pertanyaannya, adakah cara untuk mengetahui apakah Allah meriduhi kita ya Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa ala ihsanih Wasyukrulahu ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu ta'aziman lishanih Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i la ridwanih Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahabihi wa ikhwanihi amma ba'd Barukullah fiqh Pada saudara penanya dan juga para pemirsa sekalian Tentunya apa yang dikeluhkan oleh saudara kita atau saudari kita Pertama sebelum kita katakan Benar atau tidak Ya kita harus sepakati dulu Bahwa kita selaku hamba Allah Selaku orang beriman Harus mengacu kepada apa kata Allah, apa kata rasul Kalau apa yang anda lakukan itu Sudah sesuai dengan perintah Allah, perintah rasulnya Ya berarti itulah yang diridai oleh Allah Atau diridai oleh rasulnya Yang penting itulah yang diridai oleh Allah s.w.t Namun Karena tidak dijelaskan Apa sebetulnya yang membuat Sampai orang tuanya Menangis Dan saudara-saudara yang memusuhi Masalah apa kan Tidak dijelaskan dalam pertanyaan tadi ya Saya juga tidak bisa memastikan Apakah Yang bersangkutan sudah Berjalan sesuai dengan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan rasulnya Ataukah Ada kesalahfahaman Dalam menjalankan salah satu bagian dari syariat Islam Kalau Secara garis besar Manhaj salaf Itu artinya adalah Islam Sebagaimana yang Diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.t Tapi Mungkin saja ketika seseorang itu ingin Mengikuti Sebuah Konten dari Tausiyah ya Atau ceramah Dalam penerapan mungkin masih ada Hal-hal yang perlu diperbaiki Dalam penerapannya Bukan dalam Inti dari Ajarannya itu sendiri Misalnya Sebagai contoh ya Ada kalanya ketika kita ingin mengamalkan sesuatu Memang benar Itu disunahkan Itu diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.t Akan tetapi kita juga perlu perhatikan Apakah sudah saatnya Sudah tepat saya mengamalkan ini Artinya Ketika saya amalkan itu Apakah dia akan menimbulkan Suatu masalah yang lebih besar Masalah baru yang lebih besar Daripada Urgensi Amalan itu sendiri Rasulullah s.a.w.t Ketika Sudah menaklukkan kota Makkah Pada tahun ke-8 Hijriyah Pasca Fathum Makkah ini Dan beliau ketika itu sudah Menyingkirkan Tiga ratus enam puluh Berhala yang mengelilingi Ka'bah Sudah beliau bersihkan Area Tawafi itu dari Simbol-simbol kekufuran Jahiliyah Beliau masuk ke dalam Ka'bah Beliau bersihkan Tadinya beliau melihat ada gambar Di dinding Ka'bah Yang Menggambarkan dua orang Nabi Allah Ibrahim dan Ismail Sedang Bertaruh Maka beliau pun murka Beliau mengatakan Demi Allah kedua yang tidak pernah bertaruh Dengan anak panah Dihapus oleh Rasulullah s.a.w.t Masih ada satu yang belum beliau Beliau-beliau perbaiki Yaitu Struktur bangunan Ka'bah itu sendiri Beliau sempat bercerita kepada Bunda Aisyah r.a Lawla Anna kaumaki Hadithu ahdin Bi-kufrin Lahadamdul Ka'bah Walabana itu Ala kawa'idah Ibrahim Wahai Aisyah Kalau lah bukan karena Kaummu ini Orang-orang Quraish ini Baru saja Mereka ini lepas Dari kekafiran Dan masuk Islam Artinya Masih Belum begitu kuat imannya Kalau lah bukan karena Imannya Orang-orang Quraish Yang masih lemah Misalnya Ka'bah ini Akan aku pugar Akan aku bangun ulang Sesuai dengan Struktur fondasinya Nabi Ibrahim Nah kenapa Nabi tidak Melakukan Sesuatu yang benar ini Sesuatu yang sebenarnya baik ini Kenapa tidak Nabi lakukan Karena Ada kekhawatiran yang cukup kuat Dari Nabi s.a.w.t Kalau-kalau beliau melakukan itu Di depan Orang-orang yang baru masuk Islam ini Mereka akan salah faham Terhadap ajaran ini Mereka akan mengira Ini Nabi Watak aslinya keluar Apa itu? Dia tidak suka dengan Baitullah Dia benci dengan simbol Baitullah Yang mana Baitullah itu adalah Sesuatu yang juga dihormati Oleh orang-orang jahiliya Walaupun cara menghormati mereka Keliru Buktinya dia hancurkan Kaabah Dia bangun ulang Nah Nabi mengkhawatirkan Jangan-jangan nanti mereka yang baru masuk Islam ini Murtad lagi Karena gagal paham terhadap Hakikat dari masalah ini Nah jadi Kita perlu Untuk Menanyakan lebih spesifik Apa sih sebetulnya yang membuat Orang tua itu menangis Karena Agak sulit Untuk ditelan Begitu saja Apabila semua Ajaran Islam Membuat dia menangis Padahal aslinya Orang tuanya muslim kan Pastikan ada Beberapa saja Nah itu Mungkin Saya tidak pastikan ya Tapi itu mungkin saja Karena Saudara yang bertanya ini Atau saudara yang bertanya ini Melakukan sesuatu yang Seharusnya ditunda dulu Ya atau Dengan cara yang Harusnya tidak seperti itu Artinya kan masih banyak hal-hal lain Yang lebih urgen Yang bisa dilakukan Dan Tidak menimbulkan Permasalahan baru yang Yang lebih besar Tapi sekali lagi Karena tidak dijelaskan ya Saya tidak bisa pastikan Apakah Apa yang Anda lakukan ini benar Ataukah Tidak Tapi kalau Inti dari Ajaran salaf Pasti benar Nah Nam set Dizakul khairan Wabarakul fikrim Atas penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga bisa difahami Dan kita angkat Pertanyaan kembali Dari website Dari hamba Allah Di Kabupaten Tergalek Jawa Timur Assalamualaikum Ustadz Misal Ada seorang anak Yang sudah balik Yang durhaka Kepada ibunya Hampir setiap hari Membuat ibunya Menangis Membentak Dan menyakiti hatinya Kemudian ibunya Sakit parah Si anak tetap Durhaka Ia jarang Menanyakan kabar ibunya Sebenarnya Ia ingin meminta maaf Dan bertobat Namun Ia menundanya Kemudian ibunya Meninggal Apakah ini berarti Ia Pasti mati Membawa Dosa durhaka Ya Ustadz Mohon penjelasannya Barakulah Fikum Ya Allah Ibarifik Yang pertama Hendaklah dia Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Anak ini ya Atas Dosa Durhaka Kepada Ibunya Segera bertobat Jangan ditunda-tunda lagi Tobat dengan Tobat yang bisa Dia lakukan Yaitu dia Harus menyesal Karena dia telah Melakukan Dosa yang Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Aku Kulwalidain Ada pun Apakah saya akan mati Membuat dosa ini Ya Nasi sudah menjadi bubur Ibu anda sudah meninggal Yang bisa anda lakukan adalah Memperbaiki Diri anda Pada Sisa Umur anda Tapi jangan sampai Anda Termakan Bisikan Syaitan Yang justru Akan Membisikan Kepada anda Perjumah Sudah Lewat Sudah Terlanjur Mau bagaimanapun Engkau tidak akan bisa Dimaafkan oleh Ibumu Perlu kita ketahui Ayuhal Ikhwah Tidak ada dosa yang Lebih besar daripada Dosa kufur Dosa syirik Tidak ada yang lebih besar Dari itu Nabi SAW pernah ditanya Ya Rasulullah Ayyudzan bi'a'adham A'adham Kala antaj'ala Lillahi niddan Wahu'a khalaqa Apakah dosa yang Paling besar Ya Rasulullah Dosa menyekutukan Allah Padahal ia menciptakanmu Bukankah dosa syirik Masih bisa diampuni Bila orangnya Bertaubat Jawabnya Iya Oleh karena itu Jangan tunda-tunda Taubat Taubat Kemudian Berusahalah untuk Mengkafaroti Kesalahan-kesalahan Anda ini Dengan amal Saleh Mulai Hari ini Segeralah Taubat Dan perbaiki Amalan Anda Perbaiki Kesalahan-kesalahan Anda Dengan mengamalkan Amal-amal Saleh Pada Umur yang tersisa Insya Allah Dengan Tetap istiqomah Di atas Taubat Kemudian di atas Amal Saleh Maka Anda akan Mendapatkan Husnul Khatimah Bismillahirrahmanirrahim Nah Amin 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 Telepon tersebut Tetra di layar katanya Saat ini Dan kita Angkat kembali Pertanyaan berikutnya Sat Dari 6 Kita dahulukan Ada penelpon Assalamualaikum Fatto TV Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Bapak Abukasya di Bandung Bapak Siapa Abukasya Abukasya di Bandung Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Coba-coba diulang Afwan kurang jelas Suaranya Saya membunuh Tikus Tapi dengan cara Ditusuk-tusuk Pake besi 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 yang Tajam Apakah itu Apakah itu termasuk Membunuh binatang Dengan cara Menyakitinya Nah bisa ditangkap Menangkap tikus Kemudian ditusuk-tusuk Pake besi Tajam Membunuh tikus Jadi membunuhnya Dengan ditusuk-tusuk Pake besi Tajam Ya bisa Nampaknya sih Memang ada Kesan seperti itu Apalagi kalau Tikusnya tidak Segera mati Kalau Anda ingin Membunuh Maka tusuklah Pada bagian yang Paling mematikan Usahakan Seperti itu Umpamanya Anda Sudah niat Mau nusuk Bagian Yang Vitalnya Misalnya ya Tapi Meleset Dan Anda ulangi lagi Maka tidak mengapa Karena tidak Dengan kesengajaan Tapi kalau Sengaja misalnya Ditusuk pada Bagian yang jelas Dia tidak akan mati Disitu Maka itu termasuk Penyiksaan Tidak boleh Anda istighfar Minta ampun kepada Allah Insya Allah akan ampuni Nabi SAW bersabar Dalam hadisnya Shadat Ibn Aus Fisah yang muslim Inna Allah Katab al-ihsana Ala kulli syai'in Fa'idha kataltum Fa'asinul qitlah Wa'idha dabahtum Fa'asinul Al-dhibhah Bahkan ketika ingin Membunuh pun Jadikanlah Pembunuhan itu Dengan cara yang terbaik Yang paling mematikan Kan tujuannya Mematikan tikus Yang paling cepat Menjadikan tikus itu Mati Dengan cara apa Ya Pilihlah cara itu Selagi itu Memungkinkan Nah Masya Allah Tidak Barakulah Fikm atas jawabannya Demikian Abu Uqasya di Bandung Atas jawaban Ustad Semoga bermanfaat Kita angkat kembali Pertanyaan dari website Ya kita Angkat pertanyaan Via telpon Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan hamba Allah Di pekan baru Silahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Mau menanyakan Yaitu Mengenai Kalau kita Mewakafkan Al-Quran Kerasa ada satu pondok Tetapi pondoknya itu Sering melakukan Salawat Salawatan gitu Dengan Pakai Alat Gendang Atau bukan Apa Dundang Kayak besi Kayak Piring besi itu Iya Jadi mereka Butuh Al-Quran Kita Al-Quran Usmani Kita Wakafkan ke sana Apa Hukumnya Sedangkan kita tahu Kalau dia itu Sering salawatan Atau Ya mungkin Kita melakukan Bita juga Kita juga gak tahu Apa Hukumnya Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Kepada ibu yang sudah bertanya Jawabannya tetap Tetap berpahala Bu Wakafnya tetap sah Karena tidak ada Kaitan langsung Antara Amaliah Yang mereka lakukan Yang itu bertentangan Dengan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dengan Mushaf Al-Quran Kan mereka ketika melakukan Apa ya istilahnya Apa Ketipungan Atau apa Istilahnya saya kurang tahu Salawatan dengan menabuh Alat musik itu Itu kan tidak ada Al-Quran yang dibaca Ketika itu Tidak menggunakan Mushaf Yang Anda wakafkan Jadi tidak ada Kaitan langsung Antara Praktek tersebut Dengan Mushaf Yang Anda wakafkan Tetap saja Mushaf ini Fungsi dasarnya adalah Fungsi yang diridai oleh Allah Yaitu untuk dibaca Mungkin ada diantara mereka Diantara jamaah Yang membutuhkan Mushaf Dalam Mengisi waktu Diantara Adhan dengan ikomah Atau setelah sholat Atau sebelum Khutbah Jumat Mereka masih bisa Memanfaatkan Keberadaan Mushaf yang diwakafkan Jadi tetap itu adalah Wakaf yang dianjurkan Wakaf yang syarih Apalagi tidak ada niat Dari Pewakaf Untuk Memfasilitasi Hal-hal yang tidak Dididai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dilakukan oleh Sebagian Dari Jamaah Masjid itu Nah Nah Masya Allah Ya mungkin saya tambahkan ya Seperti kalau Anda ikut Membayar Misalnya Biaya Listrik Masjid Ikut Membayar Airnya Masjid Tujuan Anda Apa Kan di masjid ini Dipakai untuk sholat Dipakai untuk Orang-orang yang Ingin Zikrullah Ya Saya ingin Fasilitasi mereka Saya tidak ada niat Untuk memfasilitasi Orang-orang yang Menyalahgunakan Fasilitas ini Maka Anda tidak akan Berdosa sama sekali Tetap Anda akan Mendapatkan pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Kalau wakafnya ini Adalah berupa Gendang tadi Baru itu akan Langsung terkena Karena gendang ini Akan langsung dipakai Untuk hal-hal yang Tidak sesuai dengan Aturan Allah dan Rasulnya Jadi bisa difahami ya Nah Nah Saya berhubungan Terjawabannya Ustadz Demikian bertanya Semoga bisa menjadi Tambahan ilmu yang bermanfaat Dan kita angkat kembali Pertanyaan via telepon Assalamualaikum Fatwa TV Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak Yulian di Jakarta Silahkan Bapak Tolan sekali Suaranya tidak kedengeran Begini Ustadz Anda kadang-kadang Dalam sholat Dalam yikir itu Anda menikmati Terasa nikmat sekali Ustadz Tapi kadang-kadang itu Hilang sama sekali Itu jarang terjadi Apa ini karena dosa Apa Ustadz Susah kan untuk Apa Untuk khusus Itu sekarang Kelimatinahnya Sekarang kita rasakan Sekali-sekali Ini ada apa Ustadz ya Syukur Baik Terima kasih Ya Alasannya mungkin bisa Macem-macem ya Akhi Yulian Bapak Yulian Boleh jadi Karena Anda sedang Atau pikiran Anda Sedang tersibukan Dengan sesuatu yang Yang agak berat Sehingga Anda tidak bisa Fokus Untuk Tikrullah Atau Kondisi fisik Sedang tidak enak Atau Karena sedang Ada Tugas yang harus Segera diselesaikan Sehingga agak Terburu-buru Intinya Bapak Yulian Sedidu Wakaribu Kata Rasulullah S.A.W Lurus-luruskanlah Berusahalah Mendekati Kesempurnaan Semaksimal mungkin Walaupun Kita tidak akan Bisa sempurna Tapi paling tidak Kalau Dalam Kondisi-kondisi Tertentu Kita belum bisa Khusyuk Masih ada Saatnya Kita bisa Khusyuk Nah Bapak Harus Mempelajari Kok saya Sekarang bisa Khusyuk ya Apa Penyebabnya Apa Apakah Karena Tugas-tugas itu Sudah saya selesaikan Atau karena Kebetulan saya Sedang enak Kondisi fisik saya Atau karena hal lain Jadi Kita mengupayakan Agar Bisa Mendekati Kesempurnaan Ketika ada Kesempatan Namun Tidak berarti Ketika Kita Kita gak Khusyuk itu Sudah kita Tinggalkan saja Jangan Namanya manusia ini Memang ada Pasang surutnya Amal kita pun Juga begitu Kata Rasulullah S.A.W Setiap amalan Itu ada Masa-masa Puncaknya Semangat-semangatnya Dan Kalau sesuatu itu Punya klimaks Dia juga punya Anti-klimaks Ada saatnya Dia Menurun Nah Paling tidak Ketika dia Sedang menurun Kita Berupaya untuk Tetap dalam Kadar minimal Ya misalnya Tetap pikir Walaupun tidak bisa Menghayati benar-benar Misalnya Biasanya bisa Membaca Sampai 33 Tasbih Tahmid Dan takbir Ketika Waktunya Mepet Ya sudah Baca aja 10-10 Atau dibaca Sambil jalan Gak apa-apa Karena Allah juga Tidak mengharuskan Kita berdikir Dalam Keadaan duduk Dalam keadaan Menghadap Qiblat Enggak Dalam semua Keadaan Alladzina yidhkurun Allaha qiyaman Wa qu'udan Wa ala junubihin Ya Yang Mengingat Allah Dalam keadaan Berdiri Duduk Rebahan Intinya Dia masih punya Kesempatan Untuk zikir Dia zikir Ya Dengan Tasbih Tahmid Takbir Tahlil Salawat Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Istighfar Atau Dengan membaca Doa-doa Ada doa Selepas sholat Ada doa Selepas wudhu Ada doa Menjelang tidur Dan berbagai macam Bacaan-bacaan doa Yang lain itu adalah Bagian dari Zikrullah Nah Nah Ustaz Kalau terlalu lelah Juga bisa mengurangi Kekusuhan ya Ustaz Ya Nampaknya seperti itu Ngantuk Mungkin ya lah Malah langsung tidur Mungkin dia Nah Ustaz Barakallahu Fikm Atas jawabannya Demikian yang bertanya Semoga bisa difahami Nah kita bacakan Pertanyaan dari Redaksi Dari Hamba Allah Di Jakarta Pusat Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fikm Izin bertanya Kita kan hidup di Indonesia Oh iya Baik kita angkat Mohon maaf Kita angkat pertanyaan Via telepon dahulu Kita utamakan Assalamualaikum Fatwa TV Ya Silahkan Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana? Saya Henki dari Surabaya Bapak Zen Di Surabaya Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak silahkan Pak Tiga hal yang Saya tanyakan Bukan ini Untuk bertanya Pada Ustadz ini Jadi Kamu Ustadz Saya kan Masih Terputus Ustadz Terputus Ustadz Oh terputus Terputus Oke Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz Dari redaksi Dari Hamba Allah Di Jakarta Pusat Assalamualaikum Ustadz Izin bertanya Kita kan hidup di Indonesia Manakah yang lebih diutamakan Antara Fatwa ulama di Indonesia Dengan fatwa ulama luar negeri Ustadz Mohon penjelasannya Jazakallahu khairan Ya Warahmatullahi wabarakatuh Ini perlu kita linci ya Pertama Masalah yang Dimaksud ini Apakah masalah yang sifatnya baku Tidak berubah hukumnya Berdasarkan tempat Maupun waktu Ataukah masalah yang sifatnya Relatif Ya menyesuaikan Dengan kondisi Tempat Dan waktunya Kalau itu masalah yang pertama Ya Asal usul Si mufti Atau pemberi fatwa Tidak akan Ada pengaruhnya secara langsung Kecuali Misalnya nih Yang Dari luar Indonesia itu Secara keilmuan Lebih mumpuni Daripada yang ada di Indonesia Kan Tanyaannya juga umum ya Artinya yang di Indonesia ini Siapa lembaganya Ataukah perorangan Yang di luar juga siapa Kan ini masih umum sekali ya Jadi Saya akan berikan kemungkinan-kemungkinannya Kalau memang Yang dari luar Indonesia ini adalah Lembaga misalnya Yang terdiri dari Ulama-ulama Kaliber Internasional Dengan Pengalaman Belajar Dengan Seminar-seminar Yang sudah Bertaraf Internasional Yang mereka hadiri Tentunya Wawasan mereka Jauh lebih luas Penguasaan mereka Terhadap dalil-dalil juga Mestinya Jauh lebih Baik Jadi Kalau memang Ada alasan Yang sifatnya Lebih ilmiah Maka Harusnya Yang lebih Ilmiah Itu yang kita ikuti Tapi Kalau memang Masalahnya adalah Masalah khas Indonesia Kemudian ditanyakan Kepada dua Lembaga Yang satu Di luar Indonesia Yang satu lagi Asli Indonesia Dari sisi Pemahaman Terhadap Seluk-beluk Masalah itu Harusnya Logikanya Yang asli Indonesia ini Lebih Lebih paham Harusnya seperti itu Jadi Kemungkinan Fatwa mereka Lebih sesuai Juga Lebih besar Dari sisi ini Namun Sekali lagi Sifatnya Nisbi ya Tetap Kita melihat Kepada dalil juga Gak bisa kita Pungkiri Bahwa Ujung-ujungnya Kan Dalil itulah Yang Yang menghakimi Kita Mungkin saja Walaupun Dia dalam Penguasaan Hakikat Dari masalah ini Dia lebih paham Namun Kalau Penguasaan Dalilnya Lemah Tidak 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 Kuat Hujahnya Sedangkan Mereka yang Di luar sana Bisa saja Mereka memberikan Fatwa yang tepat Ketika Dia diberikan Gambaran yang akurat Tentang kondisi Yang ada di Indonesia Jadi Informasi Yang disampaikan Kepada si Mufti Yang dari Luar negeri ini Cukup lengkap Tentang Hakikat Masalah Masalah yang Dia ditanya Tentangnya Maka Apabila Bertemu Antara Diskripsi Masalah Yang akurat Dengan Penguasaan Dalil-dalil Ilmu Yang Kuat Tentulah Fatwa mereka Yang paling Tinggi Nilai ilmiahnya Dan yang paling Layak Untuk Diikuti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Orangku Nah Jadi Yang saya Dalam Datang hilang Datang hilang Halo Suaranya Datang hilang Datang hilang Pak Oh gitu Terus Singkat saja Biar Tidak putus lagi Oh iya Jadi Al-Quran ini Nomadon Kan ada Nujul Al-Quran Turunnya Al-Quran Tetapi Di satu pihak Ada Musafi itu Yang di Jangan Musafi itu Kan turunnya Perwakyu Nah ini Pengertiannya Gimana Ustaz Ini saya 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 paham Insya Allah Pertanyaannya Barakallahu Fik Jadi begini Pak Hengki Al-Quran itu Diturunkan Secara utuh Sekaligus Dari Baitul Izzah Ke langit dunia Itu sekaligus Itulah yang Yang dikatakan Inna anzalnahu Fi laylatil qadr Dalam Melayatul qadr Pas Bulan Ramadhan Terlepas Dari malam Keberapa Itu Yang jelas Itu terjadi Di bulan Ramadhan Dipada malam Melayatul qadr Jadi memang Lebih Kuat Kemungkinannya Turun pada Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan Ada pun Dari langit dunia Ke Afan Dari Lauful Mahfud Ke Baitul Izzah Lauful Mahfud Ke Baitul Izzah Itu sekaligus Untuk Terjadi Satu kali Pada malam Melayatul Qadr Ada pun Dari Baitul Izzah Kepada Nabi S.A.W. Itu yang Bertaham Sedikit Sedikit Dalam kurun Sekitar 20 tahun Begitu Makanya Allah menggunakan Dua Dua Kata kerja Kadang menggunakan Kata Anzalna Anzalayunzilu Itu utuh Kadang menggunakan Kata Nazalah Atau Tensilul Kitab Nazalah Itu Kaitannya dengan Tensil Tensil itu Berangsur-angsur Berulang-ulang Jadi Al-Quran itu Diturunkan secara utuh Dan juga Diturunkan Berulang-ulang Secara utuhnya Dari Lauful Mahfud Ke Baitul Izzah Berulang-ulangnya Dari Baitul Izzah Kepada Rasulullah S.A.W. Wassalam Ya cukup Bapak Henki Ya terputus kodar Allah ya Baik Barakulahikum Bapak Henki Sudah menelpon di Fatwa TV Nah semoga bermanfaat Jawabannya Dan kita angkat Pertanyaan kembali Wistad Dari website Pertanyaan dari Erna Martono Di Jerman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz izin bertanya Assalamualaikum Kami mempunyai Kemper Sejenis kendaraan Saya dan suami Sering menggunakannya Untuk berlibur Dan kami tinggal Di dalamnya Selama seminggu lebih Kami tidur Makan Mandi Dan juga Sholat di dalamnya Namun saya pernah mendengar Ada larangan Untuk sholat wajib Di atas kendaraan Bagaimana hukumnya Sholat wajib Yang kami lakukan Di atas kendaraan tersebut Apakah tetap Dilarang meskipun Kami bisa Sholat dengan normal Di dalamnya Dan bisa Menghadap Qiblat Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah khairan Ya Barakallah Fik Tentunya yang dimaksud Larangan itu Apabila Posisinya adalah Dengan Dalam keadaan Berkendara Bukan di atas Kendaraannya itu sendiri Di atas kendaraan itu kan Bisa saja Kendaraannya besar Dan Anda bisa berdiri Bisa melaksanakan Rukun-rukun Wajib-wajib Dan sunnah-sunnah sholat Secara maksimal Bisa juga Di atas kendaraan ini Kendaraannya seperti Hewan tunggangan Sebagaimana yang Umum ditemui Dipada masa itu Kalau dalam keadaan Menunggangi Maka tidak akan Bisa sempurna Arahnya juga akan Mengikuti arah Perjalanan Tapi kalau Anda Dalam keadaan berhenti Ya tidak ada masalah Apalagi Bentuknya Kemper Seperti Van yang besar Bisa berdiri Bisa Menghadap Qiblat Maka tidak ada masalah Sama sekali Nah Nah Masih Zizak Allah Keroan Wabaruk Atas jawaban dan penjelasannya Demikian bertanya Semoga bisa difahami Dan kita berikan kesempatan Pada penelpon kembali Assalamualaikum Fatwa TV Fatiha Ya dengan Bapak C Di Kalimantan Timur Silahkan Bapak Ya Silahkan Bapak Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya silahkan Bapak Bapak C Mohon maaf Bisa dikecilkan saja Suara televisinya Ya dikecilkan saja Untuk berkircata dengan ustad Dengan via telpon saja Kena mendengar Kausiah dari Ustaz Mengenai kematian Bahwa Orang yang sudah Meninggal itu Tidak mendengar Tidak merasakan Tidak Sebenarnya Sudah meninggal Sudah mati semua Yang anda dengar Terus Proses Pemakaman Terang Proses pemakam Beberapa saat Yang Atau itu Meninggalkan Mereka Mereka Mendengar Suara Sampai-nya gitu Jadi mendengar lagi Tadi yang tidak Mendengar Sekarang Mendengar Itu bagaimana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak C Mohon sebentar Bagaimana Ustaz Bisa difahami Ustaz Bisa Bisa Akamnya sendiri Ada aturan-aturannya Sendiri Yang berlaku Di situ Ketika ini Sudah lewat Periode ini Lewat Maka aturan-aturan Itu pun Juga selesai Dia berganti Pada kehidupan lain Hidup di alam Barzah Seperti Hidupnya Janin dalam Kandungan Mungkin Saya Dia mendengar Sesuatu Dari luar sana Mungkin Tapi tidak sama Mendengar Dalam kandungan Dengan mendengar Setelah lahir dunia Dalam Mendengar lagi Ketika dia Sudah di alam Barzah Kalau lah memang Dalilnya Mengatakan demikian Ya sudah kita percayai Tapi Keifiyahnya Bagaimana Allahu'alam Karena ini Kehidupan yang berbeda Tidak bisa kita Kiaskan dengan Kehidupan dunia Bukankah Mayat nanti juga Ditanya oleh Malekat dalam kubur Ya dia mendengar Tapi mendengar Pertanyaan Malaikat Dan ketika Dia disiksa Na'udhubillah Seandainya dia disiksa Dia akan teriak Dan teriakannya Didengar oleh Semua yang ada Di sekelilingnya Kecuali Jin dan manusia Jadi ada Mendengar Yang tidak sama Dengan Mendengar yang lain Mendengarnya Orang di alam Barzah Tidak sama dengan Mendengarnya orang Di alam Dunia Sebagaimana Hidupnya Orang di alam Barzah Tidak sama dengan Hidupnya orang Di alam Dunia Matinya Seseorang di dunia ini Mati tidak bergerak Sama sekali Pisah Ruh dengan Jasadnya Tapi di alam Barzah Dia tetap Mendapatkan nikmat Yang bertakwa Yang Punya dosa Ya dia mungkin Akan mendapatkan Siksa Kalau dia tidak bisa Merasakan nikmat Tidak bisa merasakan Siksa Sama sekali Kan berarti ini Sia-sia Berarti ini Percuma Tentunya dia bisa Merasakan nikmat Dia bisa merasakan Siksa Tetapi tidak akan sama Sebagaimana ketika dia Dipertemukan lagi Oleh Allah Antara ruh Dengan jasadnya Dan dibangkitkan Dari kubur Maka Yang baik Akan diberi nikmat lagi Sampai sempurna Balasannya Sebagaimana yang Masih memiliki dosa Atau yang kafir Dia akan disempurnakan Siksanya Ini berbeda Pak Sama-sama dikasih nikmat Dalam kubur Sama-sama dikasih Siksa kubur Berbeda dengan Setelah mereka Dibangkitkan Jadi kita tidak perlu Muskil Tidak perlu Bingung Karena memang Dimensinya sudah Berbeda Dan masing-masing Sesuai dengan Keifiat yang Allah yang tahu Kita tidak tahu Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas jawaban dan penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga bisa difahami Dan masih ada Tujuh menit lagi Mungkin pertanyaan terakhir Di kesempatan kali ini Dari Abdullah Di Riau Kota Pekanbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecuali Kecuali Kalau sudah Belajar fikih Jual-beli Jual-beli Sepenuhnya ya Set Mohon penjelasannya Ya Bukan harus Seperti itu Tentunya Itu Larangan-larangan Yang sifatnya Untuk Mewujudkan Kondisi yang ideal Jadi setahu saya Saya tidak Tidak ingat ya Persis Riwayatnya Tapi yang saya tahu Riwayatnya adalah Jangan ada yang Berdagang Kecuali yang tahu Halal dan haram Ya tentunya Fikih jual-beli Ini kan tergantung Model Usaha kita Apa Apakah kita menjual Menjualnya Menjual barang Ataukah menjual Jasa Ataukah kita Sewa-menyewa Atau Kita membuatkan Sesuatu yang Belum ada Seperti Usaha mebel Usaha catering Yang Kemudian juga Properti Membangunkan Masing-masing kan punya Hukum sendiri Dalam Tinjauan fikih Ya ketika Anda Adalah seorang Pengembang properti Cukup Anda Kuasai Yang berkaitan Dengan Bisnis Anda Kalau Anda Jual-beli Barang Ya Anda Harus pahami Aturan jual-beli Supaya tidak terjurus Dalam Dosa Dalam pelanggaran Yang itu nanti Akan berpengaruh Pada keberkahan Dan kehalalan bahkan Harta yang Anda dapatkan Jadi Tidak berarti Anda harus menjadi Seorang alim Fakih Untuk Berbisnis Nah itu Itu ranahnya Berbeda lagi Kalau seorang Fakih Dia harus mengerti Aturan jual-beli Secara lengkap Karena dia Bakal ditanya Dari berbagai Kalangan Ya Tentang masalah Jual-beli Masalah sewa-menyewa Mungkin masalah Percocok tanam Ya Istisna Dan lain sebagainya Tapi kalau Anda Bergerak di satu bidang Ya Yang wajib Anda Pelajari adalah Bidang itu Dan cara belajarnya Bisa dengan bertanya Tidak harus Anda Baca buku Gak harus Jelaskan saja Kepada orang yang Faham Masalah fikir Saya punya bisnis Seperti ini Ustaz Begini 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 Dengan skema Seperti ini Bagaimana hukumnya Ketika Anda Mendapatkan fatwa Dari orang yang Berkompeten Anda pegang fatwanya Dan Anda berjalan Sesuai dengan Fatwa itu Yang penting Anda deskripsikan Secara Jelas Aturannya Dan Aktifitas Bisnisnya Seperti apa Begitu Ketika Anda Bergerak di bidang Baru Ada peluang baru Anda belum tahu Hukumnya Tanya lagi Jadi begitu Cara belajarnya Tidak harus Anda harus Mutola'ah dulu Kalaupun Anda Baca kitab fikir Anda juga belum tentu Paham Karena untuk memahami Penjelasan Ahli-ahli fikir itu Perlu Basic ilmu Ilmu fikir Ilmu musul fikir Ilmu bahasa Dan lain sebagainya Masya Allah Ketika Ustaz Jezak Al-Khira Atas jawaban Dan penjelasannya Demikian Beritanya Semoga bisa Difahami Dan tersebut Adalah pertanyaan terakhir Di kesempatan Kali ini Ustaz Sekaligus juga Mengakhiri Perjumpaan kita Yang menyecapkan Terima kasih Yang telah meluangkan Waktunya di kesempatan Kali ini Semoga Allah Senantiasa Menjaga Ustaz Keluarga Dan juga Kru di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh